Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Hipat yang ketiga nih teman-teman Dari pemukaan catur terbaik yang tercatat di Fighter Record Yang dimainkan oleh Green Master Dunia dari generasi ke generasi Di beberapa event turnamen Dan partai pertama ini putih dibegang oleh Lev Milman Dan hitam dibegang oleh Yosef Fang Di Fokwood Open 2005 Dimulai dari E4 Sinam D4 Dan D5 Pertahanan carukan defend dimainkan di partai ini Kuda C3 dibalas dengan pion kali pion Kuda kali pion Gajah F5 Dan kuda G3 Setelah diancam Ditarik mundur gajah G6 Ampat langsung diserang H6 Dan kuda F3 Kuda D7 Dibalas dengan gajah G7 Gajah D3 Dan disini terima pertukaran Dipukul oleh menteri E6 Gajah F4 Dan Gajah langsung cek ke B4 Persiapan untuk Rokade Kuda kali kuda Kuda kali kuda Dipukul oleh kuda D5 Pion kali pion Kuda G5 Dibalas dengan gajah G6 Serangan disini Tentu lebih terang Putih teman teman Walaupun sekilas Hitam juga mengarah serangan Dengan menaikkan pion D5 Ke D4 Di posisi ini didului oleh Putih dengan memukul pion D5 Menteri disini mengancam Benteng Dan langkah yang tak terduga oleh Hitam Langkah kejut ini Dimainkan oleh Putih dengan memukul Pion H6 Disini sudah masuk komplikasi Daripada serangan Putih yang susah Untuk dihindari Langkah lanjutan disini Kuda ke E5 Dengan mengancam Petri Jika di posisi ini Kenapa dia menaikkan kuda Tidak memukul gajah Kita akan praktekkan Kalau Hitam disini memukul gajah Yang di H6 Akan datang benteng KD6 Dengan mengancam menteri itu Menteri ke E5 Akan datang Disini Kuda dipukul Karena salah satu perwira Pasti jatuh Jika disini menteri turun Gajah yang jatuh Makanya dari Hitam misalnya Mempertahankan gajah Akan datang peraduan Datang cek G7 Disini kuda G4 Menteri G5 Dan disini akan didorong H6 Cek G6 langkah terbaik H7 Persiapan promosi Dan jika dia tertarik Dengan benteng yang Tidak ada perlindungan Di D7 Maka akan lebih hancur Akan dipukul Gajah Ketika dipukul oleh menteri Di cek Satu-satunya hanya turun Setelah turun G7 Promosi menteri Dipukul Dipukul Dan datang Benteng langsung cek Sekaligus menggerak Pementeri Kalau sudah seperti ini Dipastikan Pasti kalah Kembali ke posisi Di saat gajah disini Dibuang Dengan ditukar Dengan pion Langkah partai disini Hitam menjawab Dengan kuda Ke I5 Dengan mengancam Menteri itu Menteri ke 4 Karena melindungi Benteng dan kuda Kuda C6 lagi Mengajak pertukaran Disini maksudnya Dari Hitam Menteri ke F3 lagi Kuda disini Ke I5 lagi Langkah berulang Akhirnya dibalas Dengan langkah Yang sama oleh Hitam Kuda C6 lagi Jika sekali lagi Diulang Maka tentu disini Remis teman-teman Disini langsung Mengorbankan Benteng dari Putih Dengan Menteri G4 Tentu disini Diberikan begitu cek Benteng Karena Dari Putih tidak Remis Diterima oleh Hitam Gajah Kalipion Dan Menteri cek D3 A1 Kuda K5 Langkah yang Sungguh sangat berani Seberani Dari Hitam Kuda disini Cek D7 Dan dibalas Dengan Raja Ke H7 Tunggu sangat indah Closing Daripada langkah ini Teman-teman Menteri cek disini G6 Diberikan kepada Pion dan Kuda Tentunya Dibalas dengan Pion langsung Mukul Menteri Dan disini Terjadi Double check Yang memaksa Dari Hitam Wajib Memukul Gajah Gelap Dari Putih Dan setelah Dipukul Langsung Checkmate Di langkah Partai Luar biasa Langkah dari Left Milman Ini Kita lanjut Ke partai Berikutnya Di partai Yang kedua Putih Dibugang oleh Peter Schiffler Dan Hitam Dibugang oleh Vladimir Malakoff Di World Cup 2009 Dimulai D4 D5 C4 C6 Dan Kuda C3 Dibalas dengan Kuda F6 Slav opening Dimulai disini Kuda F3 Dan A6 D3 Dibalas dengan B5 Mengajak Pertukaran Ditolak Dengan C5 Oleh Putih D6 Gajah D3 Gajah G4 Dibalas dengan H3 Gajah disini Langsung Mukul Kuda Dipukul oleh Menteri Gajah G7 B4 Langsung Ke arah Serangan Saya peraja Karena Jelas bahwa Dari Hitam Ingin Rokado pendek E5 Tentu Tentu di posisi E5 Langkah yang memang Sengaja dibuang Oleh Hitam Dan kemudian Akan direbut Kembali Dengan Kuda turun G7 Langkah partai disini Dari Putih Memilih Untuk Menteri G3 Kuda Langkah Ampat Dibalas Diancurkan Diarah sayap Menteri Oleh Putih B4 Gajah D2 A5 E4 Pion Gajah Kali Pion Gajah Kali Pion Kuda Kena Dibalas dengan Langkah Denteng K1 Ampat Dan Menteri F2 Rokado Dari Hitam Dibalas dengan F4 Sekarang Pion ini Dipaksa untuk Memukul tentunya Tapi dari Hitam Memilih Memukul Pion Yang D Karena ada Bantuan Dari Gajah F5 Dan disini Kuda Kali Pion Gajah ke B1 Karena Terancam D3 Langkah partai disini Teman-teman Kuda ke C1 Jika disini Dari Putih Memilih Memukul Pion Atau Mendorong Pion Ke F6 Maka tentu disini Langkah paksa Yang Harus Dipukul Dan setelah Dipukul oleh Menteri Menteri disini Langsung Mukul Dan setelah Benteng yang Mukul Menteri Teman-teman Kuda K4 Jelas disini Hanya Pertukaran Perwira Tidak ada yang Diuntukkan Atau Diudian Kemanapun Langkah dari Putih Tentu Perwira Kembali Kembali Ke posisi Di saat D3 Langkah partai Dari Putih Menjawab Dengan Kuda C1 Menteri D6 Gajah disini Ke A2 Mengancam Dua kali Pion F7 Nantinya Bahkan setelah Pion kali Pion Menjadi Empat kali Gajah disini Ke D4 Dengan Mengancam Menteri Gajah K3 Udah disini Langsung Mengancam Menteri lagi Dibalas Dengan Menteri Memukul Pion H4 Di 5 Lagi-lagi Diberikan Begitu saja Teman-teman Karena Disini ada Menteri Dan Gajah Namun Ternyata disini Gajah Gelap Terpin Dan Menteri Tidak bisa Mukul Karena terjaga Oleh kuda Menteri Saat ini Tersudut Menteri Satu-satunya Hanya KH5 D2 Langkah Yang cukup Akurat Dari hitam Yang memaksa Salah satu Perwira Jatuh Dibalas Dengan F6 Dari Putih Mengabaikan Dengan ancaman Checkmate Tentunya Dan dibalas Dengan Langkah Menteri Memukul F6 Dikorbankan Begitu Saja Jika disini Dari putih Memukul Menteri Langkah partah Dia memukul Gajah Gelap Hitam Bagaimana Kalau Memukul Menteri Maka Akan Datang Langkah Check Dengan Promosi Menteri Dan ketika Benteng Ditarik Turun Lagi Tentu Disini Check Terlebih Dahulu Yang memaksa Raja Harus Bergeser Setelah G2 Maka Datang Check Dipukul Oleh Raja Tentunya Maka Digerpu Oleh Kuda Check Yang Harus Jatuh Menteri Menjadi Selisih Dua Perwira Kalaupun Kemanapun Raja Dipukul Terlebih dahulu Dipukul Udah Hilang Menjadi Tiga Perwira Kalau Dilanjutkan Kembali Ke Posisi Di Saat Menteri Disini Mukul Pion Langkah Partai Dari Putih Membalas Gajah Kali Gajah Dipukul Check Raja G2 Dan Disini Promosi Langsung Menjadi Kuda Dan Sekalipus Check Tidak Menjadi Menteri Di Posisi Ini Langsung Menyerah Dari Putih Kenapa Dia Menyerah Karena Kalaupun Disini Benteng Kali Kuda Datang Check Dan H1 Checkmate Tidak Mungkin Mengambil Menteri Lagi Karena Sudah Checkmate Makanya Di Posisi Promosi Kuda Dari Putih Langsung Merah Kita Lanjut Ke Partai Putih Di Partai Yang Ketiga Dari Pembukaan Catur Terbaik Yang Tercatat Di Federal Record Dan Dimainkan Oleh Grand Master Dunia Dari Generasi Ke Generasi Putih Dipegang Oleh Alexander Hoffman Dan Hitam Dipegang Oleh Alexander Petrov Di Warsaw Pada Tahun 18 44 Dimulai Dari Empat E5 Kuda F3 Kuda C6 Dan Gajah C4 Pembukaan Itali Dimulai Teman Gajah C5 C3 Kuda F6 D4 Pion Kali Pion E5 Dengan Mengancam Kuda Disini Mengabaikan Pion Beradu D4 Dibalas Dengan Kuda K4 Langkah Kuda Sekilas Terjebak Disini Dan Tidak Punya Arah Tujuan Disini Dibalas Dengan Gajah D5 Dengan Mengancam Kuda Kuda Disini Dibuang Dengan Mukul Pion F2 Sekaligus Mengancam Menteri Diterima Tawaran Itu Oleh Putih Dengan Memukul Kuda Dengan Keraja Pion Pion Kali Pion Sekaligus Cek Dengan Gajah Disini Tidak Ditutup Dengan Gajah Teman Teman Oleh Putih Melainkan Raja Bergeser Karena Kalau Ditutup Dengan Gajah Dia Takut Kehilangan Benteng Sekaligus Promosi Menteri Nanti Raja G3 Pion Kali Pion Dan Disini Gajah Kali Pion Kuda G7 Dengan Mengancam Gajah Terang Putih Dan Kuda G5 Malah Mengancam Balik Pion F7 Kuda Disini Langsung Dipukul Dan Dibalas Dengan Kuda Memukul F7 Langkah Partai Bagaimana Kalau Misal Dari Putih Memukul Kuda Yang G5 Akan Terjata Datang Kuda Dipukul Dan Cek Ketika Raja GF3 Menteri Cek Dan Dipaksa Dia Harus Naik Ke G4 Satu-satunya A5 Cek Ketika Dia Ke F5 Maka Datang G6 Persiapan Untuk Cek Met Satu-satunya Hanya Bergeser F6 G7 Dan Satu-satunya Masuk G7 Langsung Diklose Cek Met Jika Pilihan Langkah Tadi Dimainkan Oleh Putih Kembali Ke Posisi Di Saat Kuda Disini Memukul Gajah Langkah Partai Disini Dari Putih Membalas Dengan Langkah Kuda Memukul Pian F7 Dari Hitam Tidak Memukul Kuda Tersebut Melainkan Dia Rokade Dan Disini Perhatikan Teman Teman Menteri Dari Hitam Gratis Tanpa Perlawanan Tentunya Dan Ini Diterima Oleh Putih Teman Teman Ini Sangat Gurih Mungkin Seperti Itu Menurut Dari Putih Sementara Langkah Kemungkinan Cek Met Masih Jauh Makanya Langsung Diterima Oleh Putih Dengan Mengukul Menteri D8 Datang Gajah Cek F2 Dan Disini Memaksa Raja Harus Bergeser Ke H3 D6 Dicek Oleh Gajah Sekarang Dengan Santai Ditutup Dengan Pion E6 Dicek Lagi Oleh Gajah F4 Dan Disini Langkah G4 Kuda 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 Yang Memaksa Harus Dipukul Tentu Kuda Kuda Dipukul Cek Masih Tidak Menyerah Dari Putih Belum Sadar Bahwa Langkah Cek Bet Yang Bidak Bidak Masih Belum Sadar Dia Bawa Ada Langkah Cek Maka Disini Langsung Di Crossing Dengan Langkah Yang Indah Dari Hitam Benteng Cek F3 Bayangkan Teman Teman Langkah Cek M tidak Terbaca Dengan Pengorbanan Menteri Yang Sangat Luar biasa Dari Alexander Petrov Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Dan Partai Yang Ke Empat Putih Dibang Oleh Mikhail Botwini Hitam Dibang Oleh Gligori Di Moskow Pada Tahun 1964 Dimulai Dari C4 G6 G3 C5 Pembukaan Inggris Dimulai Gajah Di Sini G2 Dan G7 Kuda C3 Kuda C6 Kuda F3 Dibalas Dengan Kuda H6 H4 D6 D3 Benteng Benteng Disini B8 Dengan Tujuan Langsung Menubrak Pion B5 H5 Didului Oleh Putih Teman Gajah Keditujuh Dibalas Dengan Gajah Langsung Kali Kuda Gajah Kali Gajah Dibalas Dengan Pion Kali Pion Sekaligus Mengajam Gajah Ternyata Disini Dari Hitam Tidak Mau Menggeser Atau Rugi Dipukul Dengan Pion Yang Dihar Sekaligus Meliru Gajah Menteri S1 Perhatikan Teman Teman Langkah Menteri Diberikan Bukan Tanpa Alasan Tentu Teman Teman Tahu Ketika Dari Hitam Memukul Gajah Memukul Menteri Dengan Gajah Maka Tentu Checkmate Kembali Keposisi Di saat Menteri Diberikan Kepada Gajah Gelap Hitam Gajah Ketujuh Dia Menghindar Sekaligus Menjaga Betek Dipukul Cek Dipukul Oleh Gajah Datang Menteri K-6 Dengan Mengancam Gajah Dibalas Dengan Gajah Cek Memukul Kuda Dipukul Peon Dan Disini E-6 Persiapan Untuk Cek Dari Putih Agar Raja Bisa Keluar Kuda G-5 Dan Disini Raja G-7 Terlebih Dahulu Raja D-2 Raja G-8 Menteri G-7 Dengan Ancaman Peon Yang Di F-7 Jika Ditinggalkan Penjaganya Raja Disini Menghindar Dan Disini F-4 Dibalas Dengan Menteri G-7 Benteng H-1 Kuda D-8 Kuda K-4 Raja C-7 Lagi-lagi Menghindar Menjauh Dari Serangan Putih Benteng Disini K-8 Raja K-6 Dibalas Dibalas Dengan Kuda K-6 Dilanjutkan Dengan Langkah Raja Disini Betul Betul Lari Tunggang Langgang Teman Buka Gajah Langsung Kali Gajah Dibalas Dengan Kuda Kali Gajah Benteng Disini K-7 Dengan Mengancam Dua Kali Pion F-7 Kuda D-8 Lagi Dibalas Dengan Menteri Kali Pion Jika Disini Menerima Tawaran Itu Tentu Hanya Pertukaran Walaupun Disini Benteng K-8 Maka Akan Datang Kuda Cek Yang Mengharuskan Bergeser Lagi Dan Setelah Bergeser K-6 F-8 Dua Pion Salah Satunya Berti Jatuh Kembali Ke Posisi Disaat Menteri Kali Pion Langkah Partai Raja K-6 A-4 Dibalas Dengan Raja A-5 Dia Tertarik Dengan Pion Yang Sengaja Dimajukan Ternyata Dia Betul Tertarik Akhirnya Menteri K-5 Kurak-kurak Mengancam Ternyata Disini Dari Hitam Betul-betul Tertarik Dengan Pion A-4 Langsung Ditarik Mendur Benteng H-1 Sekarang Dia baru Sadar Bahwa Raja Terjebak Dengan Satu Pion Tadi Jika Disini Raja Lari Terlebih Dahulu Ke A-5 Tetap Akan Datang Cek B-6 Misalnya D-5 Yang Memaksa Dia harus Kerugian Menteri Teman Teman Kalau Dipukul Menteri Hilang Kembali Ke posisi Di saat Benteng H-1 Langkah Partai Raja Malah Mendekat Ke B-3 Teman Teman Karena Dia Sadar Bahwa Kalau Dia Mundur Akan Harus Kehilangan Menteri Datang Disini Menteri K-4 Persiapan Untuk Mendukung Serangan Benteng Biar Kita Sendiri Raja Ke-B-2 Lagi-lagi Dia tambah Mendekat Di posisi Ini Teman-teman Datang Langkah Ke-4 Persiapan Persiapan Untuk Menteri Ditarik Mundur Tanpa Meninggalkan Kuda Terlebih Dahulu Maka Dari Gligorik Yang Megang Buah Hitam Langsung Menyerah Apakah Menyerahnya Langsung Mat Atau Seperti Apa Tentu Langsung Mat Kalau Sudah Posisi Seperti Ini Jika Tetap Dilanjutkan Langkah Terbaik Disini Hanya Raja Cepat-Cepat Lari K-3 Untuk Menghindari Checkmate Tapi Tetap Akan Disusul Dengan Benteng Check B-2 Lagi Misalnya Maka Akan Datang Menteri Yang Menyusul Dan Ini Tawaran Wana Dia Memukul Atau Melindungi Dengan Apapun Tetap Langkah Checkmate Makanya Di Posisi G-4 Dari Hitam Langsung Menyerah Kita Lanjut Departai Dibutnya Dan Departai Yang Terakhir Dari Pembukaan Catur Terbaik Yang Tercatat Di Federal Record Dan Dimainkan Oleh Green Master Dunia Dari Generasi Generasi Putih Dibugang Oleh Maxim Facirlagrafi Dan Hitam Dibugang Oleh Alexander Poysenko Di World Cup Play Off Babak Penentuan 2013 Dimulai Dari E4 Dibalas Dengan C5 Kuda F3 Dan Kuda C6 Pembukaan Sicilia Dimulai C3 D5 Dan Disini Dibalas Dengan Pion Kali Pion Oleh Putih Dipukul Oleh Menteri D4 Gajah Langsung Ke F5 Gajah Gajah Dibalas Dengan Kuda KF6 Jika Disini Dari Putih Langsung Mukul Pion Yang Di C5 Tentu Langsung Dipukul Menteri D1 Oleh Hitam Kuda K3 Dibalas Dilanjutkan Dengan Pion Kali Pion Dan Gajah KC4 Dengan Mengacang Menteri Terlebih Dahulu Menteri K5 Dibalas Dengan Kuda Kalipion Sekaligus Mengancam Gajah Terang Hitam Diterima Tawaran Pertukaran Dipukul Oleh Gajah B5 Langsung Dan Disini Dibalas Dengan Cek Gajah KB5 Dilanjutkan Dengan Gajah KD7 Bertujuan Untuk Menutup Langsung Dipukul Disini Oleh Gajah Sekaligus Cek Kuda Disini Memukul Gajah Kuda Simpat Sementara Gajah Gelap Ini Tetap Terancam Hitam Mengancam Balik Menteri D5 Dan Dibalas Dengan Menteri K2 Mengepin Kemungkinan Pion Memukul Gajah Sekaligus Menjaga Kuda Gajah KE7 Dan Disini Kuda Kali Pion Setelah Mengajak Pertukaran Diterima Dipukul Oleh Menteri Tentu Tidak Akan Dipukul Menteri Ini Oleh Putih Karena Dia Masih Melirik Pion Nganggur Yang Sama Sama Akan Hilang Di G2 Dan Betul Ternyata Hitam Tertarik Dengan Pion G2 Datang Disini Dengan Langkah Yang Tidak Dibaca Oleh Hitam Menteri Cek B5 Dan Dia Tidak Menutup Langkah Itu Dengan Menggeser Raja F8 Dan Langsung Rokade Panjang Dari Putih Menteri G5 Cek Dengan Memaksa Pertukaran Diterima Gajah Disini Cek Datang Raja C2 Gajah K7 Lagi Dibalas Dengan Benteng E1 F6 Gajah Langsung Kali Pion Kenapa Dia Memukul Pion Ini Teman Teman Diberikan Begitu Saja Ternyata Ketika Dia Memukul Gajah Dari Putih Ini Teman Akan Datang Benteng Mengacam Gajah Yang Harus Bergeser Manapun Dia Bergeser Maka Datang Cek Yang Memaksa Raja Meninggalkan Peta KF8 Baru Dipukul Benteng Menjadi Unggul Kualitas Jika Langkah Itu Dimainkan Oleh Hitam Kembali Ke Posisi Di Saat Gajah Disini Memukur Pion Langkah Partai Dari Hitam Benteng Digeser Kedilapan Mengajak Pertukaran Dan Disini Satu Langkah Dari Hitam Menyerah Dengan Langkah Yang Tak Terduga Dan Tidak Dihitung Oleh Hitam Bahwa Langkah Itu Menjadi Brunder Yang Sangat Fatal Penyebab Dia Menyerah Kemana Langkah Putih Yang Membuat Hitam Menyerah Dengan Menaikan Gajah Si Lima Di posisi Ini dari Hitam Langsung Merupakan Raja Kenapa Dia Merupakan Raja Ada Dua Kemungkinan Saja Disini Jika Dia Memukul Gajah Maka Tentu Cek Karena Tidak Dijaga Lagi F7 Menjadi Unggul Satu Perwira Satu Benteng Penuh Kalau Misal Benteng Kali Benteng Maka Diabaikan Itu Dengan Cek Terlebih Dahulu Putih Setelah Raja F7 Maka Dikukul Oleh Raja Makanya Di posisi Ini Kita Melangsung Merupakan Raja Semoga Bermanfaat Untuk Insan Catur Indonesia Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh